Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu dengan saya Liske di Mamis Channel Channel yang bahas berbagai macam mainan Karena emang mainan gak ada matinya Nah kali ini dengan suasana yang berbeda Ya kan biasanya itu ada di dalam Sudi aku untuk mereview mainan Tapi sekarang ini suasananya outdoor Dan ini tuh aku berada di pantai Tempatnya di pantai Bali ini Depan aku ini seperti pantainya nih Tuh Dan ini tuh memang Apa namanya, cuasanya rada berangin Tadi sempat hujan Terus sekarang udah mulai cerah Nah berhubung ini di pantai Suasara pantai Jadi aku mau mereview mainan yang berhubungan Dengan pantai, dengan air, dengan laut Nah mainan apa itu? Nah ini dia mainannya Yaitu remote control boat Ini seperti ini ya Ini sengaja aku pilih karena memang berhubungan dengan pantai Dengan laut, dengan air Jadi sengaja aku pilih yang boat ini Nah si boat ini tuh bukan sebarang boat Tapi ternyata boat ini aku pilih adalah Firefighting boat Jadi ini kapal untuk patroli di laut Jadi kemungkinan nih kalau misalnya ada kebakaran di laut Kapal ini tuh bisa berpatroli dan bisa memadamkan api Karena memang kalau dilihat dari gambarnya disitu Ada gambar yang dia tuh bisa mengeluarkan air dari salah satu fiturnya itu ya Oke ini seperti ini Boatnya ini warna gemisi putih dan biru Terus ini ada namanya ya N.O.D Ini aku review boxnya aja dulu deh Ini seperti ini boxnya Ini senyap fire ya Terus ini remote controlnya Ini gambar boatnya N.Q.D Sorry ini bukan N.O.D tapi N.Q.D Ini ya Oke kemudian ini bagian atasnya nih Nah ini fungsinya ini Dia bisa Nih Maju Maju ke kiri Ke kanan Dia bisa berhenti Kemudian Bisa Oh bisa Puter balik kiri dan puter balik ke kanan Nanti akan Ketahuan kalau udah dicoba Oke ini bagian atasnya seperti ini Nah ini bagian sampingnya Nah bagian sampingnya nih Nah ini nih aku bilang nih Dia nih Bisa mengeluarkan air nih Dari salah satu fiturnya Nggak tau nih aku akan coba Apakah memang bisa apa enggak Dan ini ada skalanya Ternyata skalas 1 Banding 25 Jadi kemungkinan ini ada Real boatnya Kemungkinan ya Oke Nah ini bagian belakangnya Nah ternyata dia tuh ada Dua macam warna Yang warna merah dan warna biru Oke Kemudian ini Nah ini remote controlnya nih Ini fungsi-fungsi remote controlnya Ini antenanya Ini tombol on off Ini untuk belok ke kiri Belok ke kanan Ini untuk Maju mundur Ini indikator lightnya Dan ini adalah Auto on off Oke Nah ini Baterainya ini Bagian belakangnya Seperti ini Oke bagian bawah Nah Wah bagian bawahnya Bawahnya keren banget Jadi Ternyata di bagian bawahnya ini tuh Ada Macem-macem Jenis dari Remote control ini Jadi nggak cuman boat Ternyata ya Ini boat Dan ini tuh ternyata ada kayak Ini nih Ini kayak papan selancar gitu ya Nih Serving boat Ini Ini keren juga nih Serving boat Ini boat-boat Oke ini langsung aja Akan aku unboxing ya Oke ini adalah Remote control boat Yang sudah aku unboxing Jadi disini mendapatkan Yang pertama Ini remote controlnya nih Bermatuk kotak Seperti ini Dan ini tuh Saat aku cek di bagian belakang Sudah mendapatkan baterai Baterainya juga kotak Seperti ini ya Oke Kemudian Ini juga ada Kabel konektor Ini baterai Ini baterainya nih Untuk boatnya ya Jadi ini tuh bisa untuk di charge Oke Nah ini adalah boatnya Sekarang masuk pada boatnya nih Ini boatnya seperti ini Nah ini boatnya nih Di boxnya ini tertulis Panjangnya 45 cm Dan lebarnya 14 cm Lumayan besar juga Dengan skala 1 banding 25 ya Dan nah ini Fungsinya tadi yang aku bilang Kalau digambar Ini tuh dia bisa mengeluarkan air Tapi nanti akan kita coba ya Setelah dioperasikan Apa memang bisa Mengeluarkan air apa enggak Oke seperti ini Ini sih bukan putih-putih banget ya Tapi dia Agak Apa ya Putihnya putih Putih Enggak terang gitu loh Terus ini Nama boatnya Kemungkinan adalah NQD Ini ada gambar ikan Ikan ini kan apa nih Ikan shark tuh apa nih Nah ini nomor lambungnya 757T-028C Ini ada keterangan Firefighting ship Oke Seperti ini Nah ini di atas ini lucu nih Ini kelihatan nih Ada kursi Buat kemudinya nih Tuh Tunggu setirnya juga bisa kelihatan Lucu banget sih nih Oke Seperti ini Nah ini ada pelampungnya nih Ceritanya pelampungnya Oke Seperti ini ya Ini bagian Sampingnya Sampingnya lagi Dan ini bagian bawahnya Nah bagian bawahnya ini ada dua propeller Ini yang akan menggerakkan Apa namanya Seatnya ya Supaya boat ini bisa berjalan Oke Selanjutnya ini boat ini Aku coba langsung di air Supaya lebih jelas lagi Fungsi dari si firefighting boat ini Sampingnya Oke Sekarang nih aku sudah di pantainya langsung Dan ini pantainya emang Enak ya Ini sepi Karena memang ini Private beach Jadi aku berada Jadi aku tuh nginep di salah satu hotel Yang memang belakangnya langsung di pantai Jadi Enak banget Sepi Nah ini bisa dibuat Ini nyobain si RC boat ini Di pantai ini nih Oke Ini aku setelah akan coba aja ya Kira-kira berfungsi gak ini nanti Oke Yuk Oke ya Aku coba nih ya Ini sudah di on kan Oke Ready go Whoa Aku coba nih ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati